Pemirsa Rituan Kamil dipastikan selangkah lagi bergabung dengan Partai Golkar. Namun Gubernur Jawa Barat ini masih membutuhkan waktu untuk mengumumkan bergabung ke Partai Pimpinan Erlangga Hartarto itu. Tanda-tanda bergabungnya Kang Emil ke Partai Golkar terlihat saat Gubernur Jawa Barat ini menghadiri kegiatan pelatikan bersama keluarga besar Kosgoro 1957 Jawa Barat di gedung sate kota Bandung. Bahkan Rituan Kamil disematkan jaket organisasi dan cincin oleh pengurus Kosgoro 1957. Rituan Kamil sendiri tidak menamping akan melabuhkan dirinya ke Partai Golkar, namun dirinya masih membutuhkan waktu untuk mengumumkan secara resmi. Bahwa kedepatan dia dengan Partai Golkar melalui ke Partai Kosgoro ini sangat betar. Dan tentunya kita tinggal menghidupkan hari bahwa ini lama lagi untuk Rituan Kamil ke Partai Golkar secara dan juga Kosgoro darah agar Pak Gubernur ini bisa segera melalui. Karena Partai Golkar juga sudah penyelidikan untuk kita berlayak. Ya belum bisa dihitung persen, pokoknya mah tahun ini kan tinggal sebulan deh ya. Tunggu aja, intinya lagi dekat dengan Golkar. Bergabungnya Rituan Kamil akan memperkuat posisi Partai Golkar di Jawa Barat untuk memenangkan pemilu 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainus melaporkan.